Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Eko Renadi Kali ini saya akan membawa materi pengenalan jurusan di SIJA Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi Nah sebelum ke sana, sebelumnya saya menjelam selamat Bagi adik-adik yang telah diterima di sini melalui jalur BWDP secara online Yang kedua, kami mengimbau untuk tetap semangat di rumah Menerapkan protokol kesehatan, jaga kondisi badan Dan berikutnya, kami tetap meminta agar Biasanya kita di pandemi ini, pembelajaran di rumah Tetap semangat mengikuti MPLS ini sampai selesai Baik, kita langsung aja ke materi Ini kan di pertemuan kedua, di pertemuan pertama kemarin Saya sudah membahas tentang bukit bulu Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan di SIJA Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi Sebelum saya menjelaskan tentang Apa sih pelajaran di SIJA itu Terus materinya apa saja Prospek kerjanya bagaimana Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SIJA dulu Nah, SIJA itu adalah jurusan yang ada di sini Melaksanakan pembelajaran 4 tahun Nah, 4 tahun itu 3 tahun dilaksanakan di sekolah Dan 1 tahun di industri Jadi, pembelajarannya tidak 4 tahun Nah, di industri ini Kalau memang pada tahun yang keempat itu siswa diterima ya sudah Berarti kita anggap bahwa anak itu sudah selesai pembelajarnya Tetapi tetap statusnya masih siswa Jadi, ada anak-anak yang sekarang di kelas 13 ini Mereka saat ini adalah makhluk Tapi ada beberapa yang sudah diterima di industri Ya sudah kita perbolehkan untuk kerja Jadi, dua model pembelajarannya ya Yang 1 tahun itu 3 tahun itu di sekolah full 1 tahun di industri Itu tetap SIJA Nah, kenapa 4 tahun Nah, hal ini karena Karena bahwa kita SMK Negeri 1 kedangan itu berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia Yang berteknologi, berwayasan teknologi Berlanggaskan iman dan taqwa dan kepentingan pada bidangnya Jadi gitu Kenapa kita mengambil 4 tahun? Nah, karena kita tahu bahwa Dulusan-dulusan SMK saat ini Kebanyakan adalah bekerja itu tidak pada bidangnya Tidak tahu kenapa Ini jelas Bahwa kita menginginkan bahwa 4 tahun inilah bahwa kita menginginkan anak-anak itu bekerja sesuai bidangnya Saya lanjutkan Apa yang dipelajari di SIJA ini Jadi ada beberapa yang membedakan dengan jurusan komputer sebenarnya Kalau dibandingkan dengan jurusan TKJ bukan TKJ Itu sama Itu yang membedakan adalah Kalau di SIJA itu ada tambahan mata pelajaran untuk revolusi industri 4.0 Jangan kalau di TKJ tidak ada Sebenarnya itu saja yang membedakan Hampir sama Nah, ada kelompok mata pelajaran nasional Nah, kelompok mata pelajaran nasional ini Sama dengan yang kalian dapatkan di SFP Ada bahasa Indonesia Ada matematika Ada bahasa Inggris Ada kelompok mata pelajaran kewilayahan Kalau di SMK ada dibagi seperti ini Ini juga sama Mungkin adik-adik juga akan mendapatkan waktu di SMP Yaitu Misalnya di sini kewilayah itu ada seni budaya Dan saja di SMP sudah tidak tahu Terus ada Apa lagi sebetulnya? Oh, pendidikan jasman Juga ada sejarah Nah, seperti itu Hampir sama Ini pun di SMP sama Nah, inilah yang membedakan Kalau di SMP khususnya di sistem informatika jaringan aplikasi ini Ada tambahan untuk kejualan Nah, di sini apa saja? Ada sistem komputer Ada komputer dan jaringan dasar Ada pemrograman dasar Ada desain grafis Nah, sistem komputer sampai desain grafis itu Pelajaran pada kelas 1 Yaitu sama dengan jurusan komputer yang lain Contohnya di multimedia Ataupun di TKJ atau di RPL Itu sama Semua mendapatkan sistem komputer Kemudian jaringan dasar Ada pemrograman dasar Ada desain grafis Sedangkan Yang kompetensi khusus Atau kompetensi keahliannya Nah, di sini adalah Ada infrastruktur komputasi awan Terus ada lagi Platform komputasi awan Terus ada lagi Layanan komputasi awan Terus ada lagi Sistem internet of things Terus ada lagi Sistem keamanan jaringan Terus ada lagi Protok kreatif dan kewarisan Nah, itulah Pelajaran-pelajaran Yang kalian nanti dapatkan Selama 3 tahun Saya katakan Selama 3 tahun Memangku pendidikan di SFK Khususnya di Sistem informatika jaringan dan aplikasi Saya lanjutkan Nah, apa sih keunggulannya Yang kita tawarkan di sini Tentu saja kita meningkat Beda Karena kita 4 tahun Tentu saja kita meningkat bahwa Lulusan yang ada di jajah ini Lebih kompeten Nah, pembelajaran yang level dengan Kehidupan dunia besar dan dunia SFK Saat ini bahwa kita Sudah bekerja sama dengan Telkom Bekerja sama dengan Anak perusahaan PLN iPhone Plus Yang mensinkronisasikan kurikulum Yaitu kurikulum yang ada di Di dunia kerja Ya, khususnya Itu kita bawa di sini Dan kita berikan Dan itu ya Terus yang kedua Setara dengan Diploma 1 Ya, 4 tahun Bahwa kita juga bekerja sama dengan beberapa Universitas Atau kurban tinggi Yang menyalahkan Program Diploma ini Jadi nanti Anak-anak yang Lulus Dari sekolah Sini Selama kurang lebih 4 tahun itu Jika lanjutkan kuliah maka 1 tahun itu diakui di perguruan tinggi jadi anak-anak hanya menempuh kalau S1 kan umumnya 4 tahun anak-anak hanya menempuh 3 tahun nah itu sudah potongan biaya 1 tahun sudah menjadi potongan biaya seperti itu jadi kita sudah bergerak sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menaksanakan program jadi tidak perlu khawatir jika melanjutkan kuliah bahwa kuliahnya itu sudah diakui 1 tahun dan biayanya sudah terpotong di perguruan tinggi berikutnya yang nomor 3 adalah 1 level tentu saja kita 1 level di atas SMK yang nomor 3 tahun karena kita 4 tahun berikutnya ada kelas industri telpo disini nanti anak-anak di kelas 2 itu akan kita sering lagi akan kita pilih anak-anak yang memang mempunyai kemauan yang kuat kemauan yang tinggi untuk belajar kita masukkan di kelas industri telpo apa itu kelas industri telpo bahwa disini kita bekerja sama dengan telkom untuk melaksanakan pembelajaran yang kurikulumnya itu dari kami jadi telkom itu memberikan kurikulum yang harus kita berikan ke anak-anak jadi apa yang ada di telkom itu harus kita berikan harus kita atopsi ke anak-anak nah imbasnya apa nanti jadi rondonya di kelas industri ini setelah anak-anak menempuh pembelajaran di di kelas industri kurang lebih 1 tahun kemudian anak-anak akan dikirim marka marka minusnya tentu saja di telkom kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun setelah itu ada sertifikasi jadi diuji yang uji adalah pihak telkom mendapatkan tentu saja lalu lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang akan dikeluarkan oleh telkom dan yang terakhir itu adalah perukutan nah perukutan ini tentu saja jika telkom membuka lawangan pekerjaan tentu saja bahwa sekolah-sekolah yang menjalin kerjasama dengan telkom itu akan didaulukan nah begitu saya lanjutkan nah ini juga ada sertifikasi internasional dari mikrotik dan sisku kita juga bisa sudah bekerjasama dengan baik itu mikrotik ataupun sisku untuk melakukan uji sertifikasi dari siswa-siswi yang telah kita menekuh pembelajaran baik itu di mikrotik maupun sisku apa itu mikrotik ataupun sisku silahkan mungkin ada di bisa search di google ataupun nanti kita ketemu di pembelajaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang mikrotik dan sisku selanjutnya prospek kerja atau lulusan di SIJA itu dibidak apa saja ada developer aplikasi bahwa kita di pembelajaran tidak serta-merta memberikan materi jaringan ada materi pemrograman kita keluarkan ya jadi anak-anak selain bisa di jaringan kita harapan juga bisa di pemrograman yang kedua tentu saja di network engineer jadi nanti harapan kami bahwa anak-anak telah lulus di sini itu bisa andi di bidang jaringan dengan membawa beberapa sertifikat yaitu mungkin dari telepon dari mikrotik dan dari sisku itu sudah sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja terus berikutnya IT support di perangkat lunak ataupun di perangkat keras jaringan bisa menjadi konsultan IT terus bisa menjadi jurah usaha di bidang IT tersebut ini ada beberapa anak yang memang sudah menjadi beberapa wirah usaha di bidang networking Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Harapan saya kalian tetap semangat mengikuti materi MBRS ini sampai selesai Jangan sampai tidak masuk Karena beberapa hal yang mungkin penting akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang lain Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung menunjukkan pertanyaan lewat email yang sudah saya sertakan di sini Tetap semangat, jaga kondisi badan, tetap lakukan protokol kesehatan Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton